Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Khusnul Khotimah, saya doakan semoga semua sehat walafiat. Siti Aisyah mengerti betul kepribadian suaminya, Rasulullah. Hidup dalam suasana keluarga memberinya kenangan indah yang kaya dari sikap keseharian utusan Allah itu. Nabi diketahui tak pernah mengeluh meski keadaan kurang mendukung. Hatinya sangat lapang, pernah Nabi tak mendapati makanan apapun untuk sarapan di meja dapurnya. Seketika Nabi berniat puasa untuk hari itu, Begitulah, Rasulullah tak ingin menjadi beban orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Nabi bahkan selalu memanggil Aisyah dengan Safaan Nasra, Yahumairah, wahai pemilik pipi kemerah-merahan. Pengalaman lain yang tetap membekas di hati Aisyah adalah peristiwa di batu buta. Suatu hari Aisyah dicengkram rasa khawatir, hingga menjelang subuh ia tidak menjumpai suaminya tersebut tidur di sebelahnya. Dengan gelisah Aisyah pun mencoba berjalan keluar. Ketika pintu dibuka, Aisyah terbelalak kaget. Rasulullah sedang tidur di depan pintu. Mengapa Nabi tidur di sini? Aku pulang larut malam. Karena khawatir mengganggu tidurmu, aku tak tega mengetuk pintu. Itulah sebabnya aku tidur di depan pintu, jawab Nabi. Dengan demikian, tidak aneh. Setiap Aisyah ditanya soal kepribadian Nabi, ia selalu menjawab tegas, karena kuluk-kuluk Al-Quran. Akhlaknya tak ubahnya Al-Quran. Terima kasih telah berkunjung ke channel Husnul Khotimah. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum.